selamat datang di secara negara FM yang dipancarkan dari 107,3 FM dari gedung rawat jalan lantai 2 RSUD secara negara Wonosobo jalan secara negara nomor 1 Wonosobo Barat Wonosobo maafin ya Dr. Sinta tadi kita ada kesalahan teknis buat pemirsa tadi saya sudah bacakan saya ulang lagi sepenuhnya dengan Dr. Sinta Prawitasari MKS SPOG Konsultan beliau pendidikan S1, S2, S3 dari FKKMK UGM Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan kemudian menempuh pendidikan spesialis SP1 di FKKMK UGM kemudian melanjutkan ke konsultan di FKKMK UGM pokoknya produk UGM banget ya kalau UGM ngeluarin TK kamu pernah belajar di luar gak pernah unbanding sudah nyaman di Jogja ya Dr. Sinta ya Dr. Sinta mengambil konsultan di bidang apa nih tadi sebentar obstetric ginekologi sosial obstetric ginekologi sosial oke kemudian sudah selesai pendidikan doktoral juga di UGM tahun 2021 oh iya sahabat saya Suconegoro buat yang tinggal di Jogja Dr. Sinta Prawas Sari ini juga salah satu Dr. SPOG favorit ya dokter boleh tahu prakteknya dimana aja dokter gimana Dr. Alin Dr. Sinta selain di Sarjinto prakteknya dimana aja oh di ini di rumah sakit Happyland sama di klinik utama amanah oh iya kalau yang di jalan di penegoro dokter masih ya itu klinik utama amanah oh gitu ada namanya klinik amanah ya oke oke jadi pemirsa yang di Yogyakarta jika hamil bisa memberisikan diri ke Dr. Sinta jadi biar gak malu kalau curhatnya sama dokter perempuan gitu ya dok ya oke kita lanjutkan obrolan ini masih bersama satu jam bersama Dr. Alin dan kita bicara tentang anemia pada remaja putri tadi Dr. Sinta udah kasih peroloh panjang saya tuh terus terang nih Dr. Sinta jadi gak sayang gak menyangka kalau efek anemia dulu tuh kayaknya nganggep enteng banget ternyata ke belakangnya itu gak putus rantai ya jadi ada-ada terus iya Dr. Sinta saya mau sampaikan gini jadi di Wonosobo Jawa Tengah itu kalau gak salah 35 kabupaten kota angka stunting Wonosobo itu nomor 1 dari belakang oh iya nomor 35 begitu dikasih kita juara 1 yang sangat tidak membanggakan langsung ada intervensi sangat kerasnya sehingga makasih banget nih pada Dinas Kesehatan Monosobo Pemda Kabupaten Monosobo kita udah turun level ke Langking 22 ya Langking 22 turun 13 tingkat Alhamdulillah ya jadi stunting disini tinggi banget Dr. Sinta ini sudah ada intervensi dan sudah lumayan membaik oke kita sambung ke anemia tadi kenapa sih dok zat besi itu sangat penting banget sebetulnya untuk semua orang ya apalagi pada remaja putri tadi gimana tadi dok ya betul ya karena mungkin kita belajar waktu kita masih di fakultas kedokterannya dokter alihnya kita kan mulai pas mahasiswa masih mahasiswa kedokteran gitu ya pentingnya zat besi itu karena mungkin yang paling utama zat besi itu ini ya dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin ya hemoglobin kan padahal untuk mengakut oksigen nah oksigen itu kan kayak nyawa kita ya untuk untuk ya untuk selain untuk ini ya pernafasan juga untuk metabolisme kan juga dibutuhkan oksigen ya betul alih untuk apa tapi disementubuh kita gitu alihnya emang lebih ini deh lebih jago deh jadi karena memang remaja itu masa pertumbuhan ya pada umur 12-15-16 tahun itu selalu lapar ya dok ya karena kan dipakai buat baik ke atas jadi umur segitu harusnya tumbuh ke atas bukan tumbuh ke samping ya dan mereka sedang aktivitas sangat banyak lari sana lari sini gak mager gitu ya aktivitas belajarnya juga sangat aktif kemudian nah kadang-kadang dokter Arin mungkin ya tapi ini mungkin harus dengan dokter ahli kisi juga ya kita dokter Arin nanti diskusi berikutnya bisa sama ahli kisi karena belum tentu maksudnya dia misalnya gemuk ya itu ternyata anemia bisa jadi kayaknya memang masalah pilihan makanan yang dimakan oleh remaja ya dokter jadi kemarin sempat juga ini kami membicarakan juga tentang ini dengan mengundang siswa SMP SMA di Wonosobor remaja putri pembicaraan dengan Dinkes dokter Tejo SPOG kemarin jadi pembicara juga saya dan dokter Indi Kartika dari Dinas Kesehatan bahwa kalau misalnya contoh jadi komposisi kita itu karena makanan orang Indonesia itu harusnya bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya dokter ya sekarang sudah isi piringku contoh paling gampang misalnya kita beli mie ayam mie ayam itu 90%nya karbohidrat 10% atau 8% 80% 10%nya mungkin ada ayamnya sayur pak coynya cuma selembar jadi itu dari komposisi saja sudah terbalik sudah salah jadi boleh jadi orang berat badannya normal tetapi anemia gitu ya dokter ya karena komposisinya salah kemudian pada masa remaja ini juga yang remaja putih sudah mulai mengalami menarke ya height yang pertama kali kemudian juga mungkin height masih belum teratur mungkin ada juga yang airnya banyak sekali yang bisa menyebabkan kalau makannya seperti tadi berarti dia karbohidratnya banyak zat pembentuk besinya hanya sedikit jadinya juga jadi anemia ya dok ya ya karena kalau mensuasinya banyak tadi kan banyak kehilangan darah ya otomatis zat besinya banyak yang keluar ditambah dia mungkin gak suka sayur mungkin remaja kan kadang-kadang sayur itu gimana ya langsung disingkir-singkirin kalau makan ini iya padahal waktu anak-anak suka sayur waktu remaja jadi ini apa gak suka sayur mungkin harus ini ya kayak dijadikan makan tren anak muda gitu ya dokter alimnya sayur ya mungkin harus ada apa ya namanya tuh eh apa mas istilahnya mas kalau youtuber yang mempengaruhi banyak orang tuh apa ya influencer influencer lemaja bilang ayo kita makan sayur jadi dicontoh ya betul contohkan soalnya sekarang anak-anak suka makanan yang praktis ya dokter Sinta misalnya beli boba misalnya kemudian makan-makanan yang instant seperti itu misalnya boba kita katakan kemarin saya sempat ngobrol juga dengan spesialis gizi klinik yang ada di sini hmm dokter Anindya sekarang kalau boba itu isinya gula tok loh dokter gula susu karbohidratnya tinggi banget jadi dari pengenuhan kalorinya kadang mungkin sudah over hanya dari satu gelas boba tok gitu dok ya tapi zat mineral lainnya yang dibutuhkan malah kurang ya karena udah merasa kenyang mungkin makan ya jadi memang fungsi zat besi itu untuk mengangkut oksigen dari darah yang digunakan untuk metabolisme tubuh dan akibat yang ditimbulkan pun jadi gara-gara itu tadi ya dok ya jadi pucat udah lelah udah lelah capek lunglah malas gila malas gila ngantuk nanti apa ngantuk di kelas tidur itu karena malam kebanyakan main game itu dokter Sinta kita punya anak remaja ya dokter Alin ya sama-sama punya jadi kan itu kan gadget itu menjadi salah satu pengganggu utama ya dokter Sinta benar ya oke saya sampaikan bahwa kebutuhan terhadap besi itu sekitar 5-10 mg per hari dan meningkat pada bayi anak prasekolah anak remaja pubertas dan anak-anak atau semua orang dengan penyakit-penyakit terutama yang kronik oke oke mengapa sekarang bisa terjadi anemia ya tadi dokter sudah sampaikan salah satu perdarahan yang keluar lewat height ya dokter ya ada sebab yang lain juga misalnya dengan penyakit tertentu misalnya thalassemia ya dokter ya ya penyakit penyakit anak karena kalau orang asia kayaknya banyak yang thalassemia juga ya maksudnya termasuk faktor risiko thalassemia ya dokter alinnya kalau orang asia ya mungkin mungkin juga dokter jadi kami menerima pasien-pasien thalassemia yang setelah dirawat dokter anak setelah mereka umur 18 tahun pindah ke polipenya ke dalam itu dokter ya kemudian ada juga anemia terjadi karena penurunan produksi sel darah merah karena sesuatu hal atau obat-obatan tertentu misalnya misalnya tiampenikol korampenikol itu menurunkan produksi sum-sum tulang tapi ini hanya sementara ya dokter ya kemudian ini dok anak remaja itu kan kadang-kadang kan jaga bodi ya jadi gak mau gemuk terus dia mau mentahasi makan dia diet ada kemungkinan akhirnya dia menjadi anemia juga tuh dok ya ya betul nah mungkin itu malah ini ya sebenarnya kayak misalnya sayur dijadikan kayak harus ada ini sih kayak tadi dokter Alin bilang infrin serem aja yang bilang diet tuh bisa dengan sayur gitu ya mungkin mereka terus pada iya kemudian ada juga dok ini yang menganut paham vegetarian yang ketat banget loh dok oh ya iya walaupun zat besi itu juga ada sayur tapi di bahan-bahan yang lain juga banyak sebetulnya ya dari hewani ya dok terutama itu kemudian ada juga penyakit gagal ginjal kadang-kadang mungkin kadang-kadang gagal ginjal ini juga kami dapet limpaharan dari dokter SPOK ya dok kasus CA-servic ya dok oh ya itu sudah stadium kalau CA-servic sudah stadium lanjut biasanya kan terus menyebarnya ke ini saluran kencing di sekitarnya menyumbat gitu akhirnya sampai terjadi gagal ginjal ya 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 oke jadi kita ada kolaborasi saya ketemu dokter SPOK di kasus seperti itu ya dok oke dokter Sinta tadi lagi jawab konsulan residen ya dok kita menyelai menyelai kegiatan dokter nih hari ini apa aja oh iya hari ini dokter Sinta acaranya apa aja ada jadwal ngajar di ano sih rutin rutin apa misalnya nanti ada apa tutorial dengan residen terus nanti mungkin ada rapat yang gitu-gitu deh dokter Alin enak dokter Alin ada jalan-jalan oh iya dokter Sinta harus ke Wanosobo nanti aku ajakin ke atas ke dia iya kanan sama ini apa mi ongklo mi kok mi ongklo iya jadi sahabat saya atas Conegoro Dota Sinta dulu waktu residen pernah mengalami stase di Wanosobo beberapa bulan ya dok ya tiga semester ya iya satu cuma satu kali ke Wanosobo tapi kasusnya benar-benar menarik kalau stase di Wanosobo tuh iya macam-macam pokoknya itu ya maaf pokoknya dapat banyak kalau di Wanosobo untuk residen oke kita undang lagi dokter Sinta kesini kapan ada waktu we are so welcome oke dokter Sinta kita break dulu untuk yang kedua ini kita kita nyanyikan lagu Dian Pramana Putra dengan lagu Kaos Putih Melati dokter Sinta masih ingat gak ada penyanyi namanya Dian Pramana Putra itu kan zaman kita kuliah jaman kita kuliah ini jaman old karena jaman old mereka gak tau siapa sih itu oke selamat menikmati oke Assalamualaikum Wr. Wb selamat datang di Seconegore FM yang dipancarkan dari studio Seconegore FM gedung lantai 2 rawat jalan era studio Seconegore Wanosobo dari jalan Seconegore Wanosobo nomor 1 Wanosobo Barat Wanosobo jumpa lagi dengan saya Dr. Alin Yonita SPPD dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin dan kali ini saya mengajakan dialog jarak jauh lagi dengan seorang sahabat bernama oke dokter dokter Dr. Sinta Prawitasari MKS SPOG konsultan Assalamualaikum Dr. Sinta Waalaikumsalam Dr. Alin apa kabar ya oke Alhamdulillah baik oke Jogja gimana nih hari ini cerah atau cerah cerah dan tidak terlalu panas kemarin sempat panas kan beberapa hari ini hari ini tidak terlalu kalau Wanosobo hujan terus ini tiap hari oh iya ya oke ini saya bacakan kurikulum Vitae Dr. Sinta dulu ya jadi Dr. Sinta ini adalah S1 S2 S3 nya di FKK MK UGM dulu pendidikan dokter spesialisnya juga di UGM kemudian mengambil konsultan di bidang obstetri ginekologi sosial ya dokter benar ya betul di FKK MK UGM juga dan sudah lulus S3 dokter di FKK MK UGM juga tahun 2021 dan pagi ini kita akan membahas tentang anemia pada remaja putri oke saya kasih prolog dulu ya oh iya Dr. Sinta sekarang sedang berada di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta di ruang di lantai gedung mana ini Dr. Sinta ini di lantai dua gedung IPS lama gedung sentral yang lama oke kalau saya masuk Sarjito sekarang saya kesasar oke jadi kita kita mal punya gedung baru sekarang oh iya di sana juga di tanggung gedung baru ya khusus ini apa khusus materna perinata perinata oke jadi masih ada pembangunan-pembangunan baru di RSUP Dr. Sarjito ya dokter oke ini tentang remaja putri jadi kita tahu remaja itu adalah generasi penerus yang perlu mendapat perhatian khusus ya dalam struktur piramida kependudukan Indonesia jadi remaja putri akan mengalami banyak menstruasi sehingga ada pengeluaran setiap bulannya dan kebutuhan zat besinya juga meningkat kemudian pada masa remaja ini juga ada pertumbuhan perkembangan fisik terutama yang itu membutuhkan banyak zat besi oke kemudian anemia zat besi adalah masalah gizi dengan peralansi terbesar ternyata di seluruh dunia gak cuma di Indonesia ya dokter ya ada secara umum ini ada prolog 2,1 miliar orang di dunia ini menderita anemia gizi padahal setahu saya penduduk dunia itu 7 miliar ya dok jadi sekitar 30% orang itu menderita anemia mungkin sebagian tidak disadari sebagian disadari juga ya kemudian lebih dari 50% kasus anemia adalah karena kurangnya intake oke dokter mungkin disampaikan tentang anemia pada remaja putri ini kenapa sih menjadi penting untuk kita bahas iya karena terima kasih dokter alir undang-undang saya ya mengenai anemia pada remaja putri ini kenapa sangat penting karena anemia pada remaja putri ini sangat penting karena sebenarnya remaja putri itu kan nanti calon bubu calon bubu yang akan melahirkan generasi Indonesia di masa depannya jadi kenapa kalau yang calon ibu ini menderita anemia pada remaja nah biasanya itu akan bisa kalau tidak diterapi ya karena kebanyakan anemia pada remaja putri ini kalau tidak karena intake makanan biasanya juga karena menstruasinya jadi ada remaja putri yang memang menstruasinya itu banyak dan juga karena masalah remaja itu masih tumbuh nah masih tumbuh ini juga membutuhkan asupan zat besi yang banyak sehingga akhirnya kejadian anemia itu banyak terjadi pada remaja putri nah kalau sampai menjelang kehamilan atau pada saat dia menjadi apa ya sudah masuk usia reproduksi kemudian menikah dan masih anemia nanti dikawaburkan pada saat hamil dia tetap dalam kondisi anemia sehingga asupan ini ya zat besi ke bayi juga berkurang akhirnya anemia pada ibu itu bisa berisiko menyebabkan bayinya kecil pada saat lahir kemudian juga ada risiko lagi pada saat persaliman nah itu biasanya kemudian ini rahimnya jadi malas ber bahasa kedokterannya berkontraksi malas mengecil risiko perdarahan gitu ya dok ya nah itu kenapa anemia pada remaja putri ini harus diteteksi sejak awal kemudian diterapi kemudian juga diedukasi remaja putri ini tentang bagaimana makan yang sehat jangan sampai kemudian ternyata dari makanan yang kurang itu menyebabkan anemianya tetap berlanju dan kalau memang ada menstruasi misalnya nah kalau menstruasinya berlebihan ya memang harus ke dokter untuk kemudian dilakukan terapi lebih lanjut oke jadi kalau untuk batasan anemia sendiri beda-beda ya dokter antara ibu hamil itu normalnya berapa ada angkanya dokter ya kalau kalau pada remaja atau pada perempuan yang tidak hamil sepertinya kurang dari 12 ya kurang dari 12 disebut anemia kalau ibu hamil kalau ibu hamil itu lebih rendah sebenarnya karena memang ibu hamil kan terjadi perubahan ini ya kondisi tubuh ya selama hamil sehingga baru dikatakan anemia itu kalau HP-nya kurang dari 11 kurang dari 11 baru dikatakan anemia kemudian ada satuan yang lain juga untuk balita itu kalau kurang dari 11 remaja putri 12 ibu menyusui 12 pria dewasa 13 jadi memang untuk laki-laki batasannya lebih tinggi ya dokter ya kemudian ini di Wonosobo dokter kemarin saya dapat info dari Dinas Kesehatan Wonosobo bahwa pernah dilakukan penelitian terhadap anak remaja putri disini angka anemianya adalah 30% dokter kalau misalnya untuk data nasional dokter punya enggak itu anemia pada remaja putri itu berapa angkanya sepertinya sekitar hampir sama dengan data di Wonosobo sekitar yang mungkin 30-40% kalau pada perempuan Indonesia kejadian anemia itu biasanya sekitar 30-40% ini saya dapat data tapi sudah lama banget SKRT tahun 2004 tapi mungkin yang sekarang terakhir tahun berapa saya tidak follow up balita itu 40% dokter kemudian ibu hamil sampai 50% ibu nifas 5% remaja putri 57% usia 19-45 39% mestinya tahun 2004 setelah dapat data ini Kemenkes langsung ada intervensi ya dok mungkin sekarang akhirnya diangkat 30-an persen tadi karena sebelumnya 57% dok oke ya bisa karena sekarang kan ini ya pemerintah juga sangat aware terhadap kejadian stuntingnya pada anak dan itu bisa kemudian dirumut ke belakang itu biasanya terjadi bisa juga karena ibunya itu ini ya apa kekurangan energi kronis dan juga karena itu juga faktor risiko stunting pada anak jadi karena sekarang kita melalui BKKBN ya dia alimkan pemerintah benar-benar bikin mengurangi insidensi stunting pada anak nah itu makanya mungkin terus mulai ada intervensi intervensi iya oke dokter pemirsaan ini makin menarik saja kita beri untuk sesi 1 dokter untuk hiburan oh iya saya mau mengenalin ke dokter Sinta jadi di kita itu punya tagline ini dok dokter bisa baca gak ntar oke dibacakan dokter alim iya secenagara FM sehat bersama seconegara oke ya jadi bukan bersama bersama dok bersama bersama iya biar lucu gitu lucu tapi edukatif oke kita akan pilihkan dulu lagu pertama pilihan dokter Sinta judulnya dari Doremi Melukis Senja Melukis Senja selamat menikmati oke masih bersama saya dokter Alin dan kami masih dalam acara 1 jam bersama dokter Alin dan saya sedang ditemani dokter Sinta Prawita Sari SPOG dokter dokter Sinta Prawita konsultan MKS ah panjang manget gelarnya dokter Sinta ini lebih lama sekolah dibanding tidak sekolahnya jadi sekarang umur 50 mungkin bersekolah 45 tahun ya dok ya sejak playgroup sejak playgroup sambung menyemung menjadi satu luar biasa tadi dokter Sinta ngajakin saya sekolah lagi tapi saya makasih saya melanjutkan dunia ini aja dok yang happy happy aja iya tapi saya suka sih dokter Alin jalan-jalan suka pengen dua-dua dokter Alin ayo ayo kapan dokter Sinta ke Wano Sobo kita antar oke kita lanjutkan tadi tentang anemia pada remaja putri ini tadi ya kita sudah sampai mengapa terjadi anemia jadi ada karena kehilangan darah karena penyakit karena obat-obatan juga dan diet yang salah tadi ya dok ya kemudian ini juga karena ada penyakit yang membuat sel darah merah lebih cepat hancur ada masalah di sum-sum tulang itu yang ribetnya ya tapi sebagian besar bukan masalah yang ini ya ada yang karena kemok sebagian besar kayaknya difisiensi besi ya dokter karena asupan intiknya kurang itu tadi ya ya dokter ya jadi banyak remaja yang memang makan atau minum yang disukai bukan yang dibutuhkan itu dokter jadi misalnya konsumsi absurpsinya kurang gulanya banyak lemaknya banyak karena mereka suka jajan fast food kemudian ada juga penyakit penyebab anemia ini misalnya pada absurpsi yang kurang pasien dengan diare gangguan penyerapan gizi buruk ya oke jadi ada yang lain juga dok penyakit cacing dok oh ya betul nah itu ibu hamil juga ada sih program ini ya diberikan obat cacing pada trimester kedua oh gitu ya itu baru ya dok programnya enggak sih dokter itu mungkin di daerah-daerah yang memang angka insidiasi kecacingan tinggi nah itu biasanya dibutuhkan biasanya amubiasis ya tapi ada juga yang keliarangan darah karena ada wasir tuh dok karena kurang sayur kurang serat oke kita sekarang bicarakan tentang kejalanan anemia deh dokter gimana dok nah kalau pada remaja tadi mungkin ya dokter dokterahlin dia apa kayak mudah lelah terus performa di sekolahnya menurun terus mudah ngantut gitu ya nah terus biasanya juga kulitnya kan pucet gitu ya dokterahlin jadi memang memang ya jadi kayak ya kayak orang sakit lah orang-orang kan kalau orang pucet kan kelihatan banget kayak sakit ya nah itu biasanya nah cuman memang mungkin kalau HP-nya masih nggak turunnya cuman dikit mungkin nggak kelihatan ya tapi kalau itu berlangsung terus maksudnya setiap kali mens banyak-banyak dan sedangkan dia tadi ya nggak mengkonsumsi zat besi kemudian juga makannya mungkin nggak mengandung yang kayak zat besi akhirnya anemia-nya jatuh ke kondisi yang lebih berat lebih berat gitu dokter mungkin kalau buat adik-adik sekolah yang ikut mendengarkan atau menonton edisi youtube kita nanti jadi itu kalau lihat temennya yang pucet kalau lagi belajar ngantuan patut dicurigai mungkin juga gini kalau misalnya anak sekolah SMP-SM kadang ikut pelajaran olahraga guru olahraga bilang ayo kamu kelihatan lapangan dua kali ini baru setengah kali bingsan lemes banget nggak kuat itu nggak cuman mungkin nggak cuman anemia ada sebab lain juga tapi mungkin kita patut curigai juga gitu ya dok ya jadi kalau di UK di sekolah itu di UKS sebenarnya kayak ada program ini ngasih zat besi pada remaja putri dokter Ali dari puskesmas ya itu buat antisipasi jangka panjang ya dok ya cuma nggak tahu minum atau nggak itu oh ya betul jadi kayaknya habis dikasih dibuang dok harusnya minum bersama obat vitamin di rumah ya dok ya gitu ya kemudian ada singkatan 5L nih dok letih lemah lesul lelah lunglay oh ya kejala anemia ya kejala anemianya ada gangguan pertumbuhan jadi misalnya harusnya misalnya kalau 1 SMP itu tingginya udah 150 misalnya 140 lebih ini masih 130an mungkin dia stunting anemia jam-jangka lama kemudian ada hambatan motorik juga kekebalan tubuhnya juga turun ya dokter ya betul mudah mungkin mudah sakit ya gampang sakit sering izin karena sakit misalnya gitu ada gangguan proses belajar harusnya dia bisa tetapi dia nggak bisa karena kekurangan sel darah merah tadi ya ya bisa itu ya kemudian ini dok akibat defisiensi besi nih kalau pada bayi yang anak itu jelas ada gangguan pertumbuhan yang bikin stunting itu tadi ya jadi stunting itu pertumbuhan kurang energi protein dalam jangka panjang ya dok ya pada fase tertentu dia masih bisa balik kembali tapi kalau pada usia yang sudah mapan untuk tumbuh dia udah nggak bisa lagi ditinggikan lagi ya dok ya gitu ya ya betul ya jadi kalau pada dewasa atau wanita hamil ya angka kesakitan dan kematian ibunya meningkat nih dok kalau misalnya anemia ya ya itu menjadi faktor resiko dokter Alin untuk terjadi perdarahan sampai saat ini di Indonesia itu angka kematian ibu itu kan masih termasuk yang paling tinggi di ASEAN ada beberapa negara termasuk Indonesia itu masih tinggi nah itu memang penyebab utamanya itu masih perdarahan dokter Alin untuk penyebab nomor 1 ya dok untuk ibu kematian ibu di Indonesia itu masih perdarahan nah anemia itu akan mempermudah terjadinya perdarahan terutama ini ya karena rahimnya itu males kontraksi tadi setelah mengakhirkan rahimnya males kontraksi untuk kembali ke normal nah itu akhirnya terjadi perdarahan nah itu karena anemia tadi bisa oh iya jadi itu membuat saya lebih sadar lagi dokter jadi dokter Sinta Endegeng dokter SPOG Indonesia itu nangkep di ending ya dok ya karena yang depan-depannya itu ternyata sebabnya dia dari kecil dia anemia mungkin dari dia belum lahir pun ibunya anemia anaknya anemia sampai akhirnya sampai sekarang kemarin saya ada pertanyaan ini dok dari anak SMP dok apakah anemia itu diturunkan oh kalau diturunkan kecuali ini ya dokter Alin tapi kalau apa kekurangan zat besi mungkin diturunkan itu gak gak ya ke anak ke ibu gitu eh ibu ke anak cuman mungkin ya kalau ibunya gak punya pengetahuan tentang makanan yang tadi ya yang banyak mengandung zat besi nah itu gak diturunkan ke anaknya itu ilmunya itu nah itu bisa kayak semacam diturunkan sebenarnya bukan diturunkan ya dok ya jadi ini kalau dari saya mungkin apa dalam suatu keluarga makan itu misalnya kan bareng-bareng kalau misalnya faktor ekonomi itu mengaruh banget dokter jadi misalnya mereka hanya makan nasi sama kecap sama kerupuk jelas gizinya gak ada hanya ada karbohidrat karena faktor ekonomi satu jadi karena dimakannya bareng-bareng ibunya juga anemia akhirnya anaknya juga anemia tapi tidak diturunkan yang kedua ada lagi nih dokter Sinta karena jaman jaman now nih ya kan banyak wanita karir di luar rumah akhirnya masalah menu di rumah tangga itu diserahkan ke rewang ya asisten rumah tangga ya mungkin ya pengetuannya tentang itu juga enggak yang penting anak mau makan aja dok kalau misalnya makan banyak pakai kerupuk aja dia banyak gitu ngapain aku harus beli daging gak usah apalagi daging hal misalnya daging merah ayam atau ikan misalnya gitu ya dok ya jadi bukan diturunkan ya dok ya ada sedikit tapi bukan yang mostly yang terima sebab tidak langsung oke kita bahas tadi dok yang untuk kaitannya dengan wanita hamil ya karena nanti remaja ini diharapkan kan akan hamil dengan sehat bayinya juga sehat nah kalau dengan akibat defisiensi besi ini akan ada angka kematian dan kesakitan janin juga dokter berpengaruh ya ya BBLR dokter alim jadi lahirnya itu kecil nah kalau lahir kecil itu nanti pasti risiko infeksi risiko nanti lahirnya itu gak nangis itu mana lebih besar daripada bayi yang berat badannya normal jadi upgarnya rendah gitu ya dok ya oke deh kita break lagi untuk sesi ketiga ini lagunya tadi aku pilihkan langgu butterfly dari Melly featuring dengan Andika dokter suka lagu Melly gak dokter suka tapi kayaknya yang ini saya belum pernah denger deh eh coba denger pasti sudah pernah denger mungkin lupa dok oke kita dengarkan dulu oke oke masih bersama saya satu jam bersama dokter Alin dan saya masih ditemani dokter Cinta Prawit Tasari SBOG konsultan dan kita masih membicarakan tentang anemia defisiensi besi pada remaja putri oke jadi dokter kita lanjutkan jadi wanita memang lebih rentan terhadap anemia dibanding laki-laki ya dokter ya 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 karena ya karena tadi ya ada menstruasi tadi dokter Alin oke jadi salah satu faktor BBLR itu gak cuma selama periode kehamilan penyebabnya ya dokter ya jadi faktor-faktor yang ada sebelum ibu itu hamil atau sebelum dia menjadi remaja pun ternyata memberi efek yang jauh ke belakang ya dok ya 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 bisa dokter Alin karena gak pernah koreksikan anemianya jadi akhirnya berlangsung sampai dia hamil juga tetap anemia nah itu yang menyebabkan kemudian pas selama kehamilan ada faktor resiko BBLR itu tadi jadi memang itu perlunya koordinasi antar banyak bagian ya dokter ya dari dokter kandungan ternyata dapat dampak yang di belakang padahal aslinya dari mungkin dia masih balita batita terus sampai remaja sampai dia menjadi seorang ibu hamil walaupun mungkin badannya normal pun ada kemungkinan dia tetap anemia ya dokter ya iya oke sekarang kita mau bicarakan tentang bagaimana mencegah terjadinya anemia tadi jelas harus makan makanan emang banyak mengandung besi ya dok tuh sama ini dokter alin mungkin kalau program ini ya program di tingkat puskesmas ada remaja putih itu ada screening untuk anemia sejak SMP mungkin ya SMP SMA itu lewat UKS itu kan apa itu terus nanti pada saat caten itu ada juga dokter alin jadi pada pemeriksaan caten itu ada screening untuk anemia nah harapannya kita udah bisa mendeteksi lebih dini sejak remaja misalnya ada anemia diterapi dulu terus nanti caten itu juga diterapi dulu sebelum dia akhirnya hamil harapannya itu itu dari sisi ini ya program pemerintah nah kalau dari tadi seperti disampaikan dokter alin untuk masyarakat dari sisi masyarakat sendirinya dari sisi masyarakatnya sendiri dia harusnya memang memahami itu ini ya sumber makanan sumber zat besi kemudian bagaimana selama kita makan apa yang kita makan itu ternyata malah gak malah mengurangi penyerapan zat besi kayak misalnya minum teh dokter alin itu kan sebenarnya kalau itu bisa mengurangi penyerapan zat besi dok kalau kita nah itu juga harus ada pengetahuan tentang itu dari masyarakat sehingga mereka bisa menghindari jadi kita apresiasi juga untuk tenaga kesehatan dari Departemen Kesehatan Dinas Kesehatan dan Jajarannya semua sampai Pukas Mas dan Rumah Sakit bahwa ada banyak kemajuan yang saya lihat dibanding dulu kalau gak salah dulu itu cuma kalau syaratnya caten itu hanya suntik-tetik aja dokter jadi belum ada untuk screening anemia kemudian sekarang ada kemudian kemarin juga saya disampaikan bahwa sekarang anak SMP putri itu ada tes anemianya juga dokter jadi ada tugasnya dari Pukas Mas ngecek angka anemia di anak ramaja putri itu berapa dan mereka langsung dapat intervensi mendapat pil tablet tambah darah cuman masalahnya diminum apa enggak itu dok mungkin harus ada ini ya pengawasan jadi sebenarnya yang kayak minuman dulu dokter alim jadi kayak ever person ditaruh air langsung jadi kayak minuman rasanya kan kayak fanta sebenarnya itu yang enak tapi yang kalau program pemerintah kan yang tablet tablet tambah itu rasanya mungkin agak kurang enak ya dok kemudian ini yang menambah lagi adalah sayur-sayuran dan buah-buahan yang kayak vitamin C dok ya sama kayak kurma itu juga kayak vitamin C vitamin eh vitamin besi kurma stroberi gitu ini saya bacakan ada sumber-sumber yang lain adalah daging merah misalnya sapi kambing kerbau gitu ya hati bukan makan hati loh ya buat yang lagi ini sedih hati bukan makan hati itu tapi makan hati hewani kemudian ada makan ikan jamur tiram kacang-kacangan kacang merah kacang arab sayurnya kalau jamur kan monosobu banyak ya kalau jamur kulit banyak dok dulu kita punya pabrik penghasil jamur ya mas ya tapi sekarang udah tutup ya di yang jaya tapi sekarang kayaknya udah tutup karena sesuatu dan lain hal tapi di atas itu kayaknya masih ada yang produksi tapi gak dalam skala besar banget ya kalau dulu itu memang sini kita mau mengekspor kemana-mana kemudian ada sayuran hijau tomat kentang juga nah makan yang dihindari tadi yang disampaikan dokter Sinta tadi kenapa termasuk gak cuman teh ya dokter ini ada teh kopi, coklat jus, apel kacang tanah itu karena mengandung tanin tadi dok iya karena dia kalau ketemu dengan zat besi dia malah membentuk kolaborasi yang tidak diserap jadi malah dibuang gitu dok jadi malah dan penyerapannya itu berkurang sampai hampir 70% jadi sayang sekali banyak sekali jadi kalau bukan artinya minum teh tidak boleh teh itu bagus banget buat kesehatan tapi jangan bareng makan besar jangan barengnya jadi kalau misalnya lagi ke restoran ya pakai air putih aja kan itu lebih murah juga kemudian kalau udah makannya porsi besar janganlah minum yang manis-manis lagi karena nanti ada tumpukan karbohidrat yang banyak ya kemudian ada lagi dok makanan yang dihindari yang mengandung polifenol seperti coklat dokter Sinta suka coklat gak? suka dong suka banget tapi sekarang takut dokter alih makan coklat takut kemok ya ya sekali-sekali gak apa-apa dok saya juga suka ada kacang polong gandum kalsium dalam susu keju juga itu bukan dihindari total tetapi dipisahkan makannya gak bareng supaya penyerapan besinya tetap 100% bisa diserap kemudian ya itu tadi jadi ada zat yang memacu penyerapan besi seperti sayur-sayuran tadi ya vitamin kemudian sayur wortel brokoli tomat kobis labu kuning kemudian yang dari hewan itu ada daging sapi daging kambing ayam hati ikan membantu optimal selsi penyerapan ZFE kita ngobrolin sedikit tentang teh ya dok ya jadi di Wanusobo itu ada banyak banget loh dok kebun teh mungkin ada sekitar 5 punya PT Tambi dokter harus merasakan kesini aku di youtube aku juga banyak itu mereview itu rasanya beda-beda ya gak sama sih tinggal nanti dokter mau yang teh hitam atau teh yang teh hijau kemudian ada juga teh yang mahal banget itu yang 1 kg 2,5 juta atau 3 juta ada tuh teh putih jadi ada hanya ambil pucuknya aja jadi itu zat antioksidannya sangat tinggi biasanya gak dijual disini karena gak mampu beli jadi itu diekspor aku baru dengar dari dokter Alin tentang teh yang banyak jadi teh itu banyak macamnya dan ternyata teh ini minum yang disukai oleh orang seluruh dunia mungkin 80% orang seluruh dunia suka dengan teh selain mendapatkan energi yang dibutuhkan juga meningkatkan kewaspadaan mental meningkatkan laju metabolisme kalau untuk orang yang diet dok itu disarankan minum teh dok tapi jangan ditambahin gula karena dia memacu metabolisme lebih cepat pembakaran lebih cepat gitu dok tapi bisa untuk diet bisa tapi jangan ditambahin gula madu gitu dok murni teh murni teh kemudian juga membantu menjaga tingkat kolesterol dalam darah menghindari penyakit jantung diabetes membantu menurunkan kadar hormon stress jadi biasanya abis minum teh rasanya happy mengurangi depresi juga jadi bukan tidak boleh minum teh teh itu bagus tetapi jangan bareng makan besar yang ada daging-dagingan yang ada tadi ikan ada ayam kemudian untuk pengobatan jadi karena prinsipnya anemia itu 95% 90% karena defisiensi besi jadi memang harus diasup dari luar kemudian ada juga mungkin karena penyebab yang lain tapi itu lebih sedikit mungkin di bawah 5% karena sebab yang lain biar dokter yang memeriksa kemudian bisa dibantu dengan pemberian preparat besi kalau untuk ibu hamil itu apakah memang dari semester 1 sampai 9 harus minum vitamin sabisi terus kita kan di awal kehamilan itu ada screening HP setelah memang dia dikategorikan normal dia ada 11 kita lihat dulu awal kehamilan biasanya juga ada kejalan muntah muntah yang jadi makan tidak bisa banyak dan diperberat oleh minum kalau minum zat besi kan tambah jadi kata-kata kita kalau dia HP-nya 12 13 gitu mungkin trimester pertama tidak wajib minum zat besi dulu tapi nanti harus di cek lagi masuk trimester kedua harus di cek karena kan biasanya masuk trimester kedua sudah tidak mua lagi itu di cek dulu kalau HP-nya mepet misalnya atau tidak mepet pun kalau sudah tidak mua trimester kedua harus minum harus minum zat besi tapi kalau di trimester pertama dia masih termual mungkin ada yang muanya agak berlebihan oke suaranya hilang dokter oke ya jadi jadi kalau misalnya seandainya dok tidak semua wanita hamil kan anemia jadi kalau seandainya screeningnya di HP misalnya 15 16 17 tidak minum zat besi boleh dok di awal ya di trimester pertama pada saat dia masih mua muntah tapi kalau sudah trimester kedua harus harus minum walaupun HP-nya baik ya karena itu nanti kini dokter Alen suap saat itu akan turun karena mungkin diserap oleh bayinya juga ya diserap oleh bayinya juga dia biasanya volume cairan tubuhnya bertambah juga di trimester kedua itu biasanya terus turun otomatis turun HP-nya kalau di bawah sebelah harus tetap diberikan zat besi biasanya kita tidak memandang HP-nya lagi kalau sudah trimester kedua itu semuanya diberikan dokter Arlin dari pengalaman dokter Sinta sendiri misalnya dalam satu bulan dokter menolong persalinan itu berapa banyak persentase BBLR-nya dok kalau di kota besar memang tidak dokter Arlin karena mungkin juga tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak kecuali dia mungkin ada faktor resiko lainnya selain anemia dia mungkin ada hipertensi gitu ya yang menyebabkan juga bayinya kecil tapi kalau di kota besar lebih sedikit memang menemui yang ibu hamil yang bayinya lahirnya itu kecil tapi kalau dengan anemia maksudnya ibu hamil dengan anemia kategorinya kan kurang dari 11 itu tetap tetap banyak 30% ya itu sekitar itu cuman mungkin kan ada yang tidak sampai menyebabkan BBLR kalau itu ini dok kalau kriteria yang bayi kembar itu dok misalnya kembar kan ada yang misalnya satu lahirnya 20 22 itu di hitung BBLR juga kalau kembar apa ada hitungan khusus untuk yang BBLR kembar oh kayaknya untuk BBLR kembar itu saya kurang kurang memahami secara detail tapi tetap standar kayaknya tetap harus minima 2,5 juga untuk walaupun dia gemeli saya pernah nonton juga di youtube gemeli sampai 7 jadi anaknya cuma 1 kg 1 kg 1 kg jadi BBLR berat karena tidak mungkin juga melahirkan anak 2,5 kg 7 tidak mungkin juga mungkin ada penelitian yang untuk korelasinya yang tadi kalau di Sarjito yang bayi-bayi BBLR itu berapa persen yang ibunya anemia gitu oh itu kayaknya kalau di Sarjito saya nggak tahu ya yang jelas mungkin kalau nasional itu tadi ya karena itu sebenarnya kan kayak penelitian internasional apa kayak yang internasional bahwa memang anemia itu menyebabkan BBLR nah cuman kalau kejadian di Sarjito saya nggak nggak tahu dokter Arling oke deh kemudian ini kita udah penutup ini dokter Cinta saya mau minta closing statement dari dokter atau take home message buat kita semua mengenai anemia pada remaja putri dok silahkan dok ya pertama remaja itu harus diberikan edukasi remaja putri itu harus diberikan edukasi bahwa karena kondisinya dia tuh mengalami menstruasi tiap bulan kemudian mungkin makanannya terlalu hati-hati takut gemuk gitu ya atau tadi ya pengetahuan mengenai makanan-makanan yang kaya zat besi itu kurang nah itu kita harus memberikan edukasi bahwa tadi tentang itu ketiga hal itu kemudian nanti setelah dia diberikan edukasi kan harusnya kemudian dia amyap apa tuh awarenessnya meningkat sehingga dia lebih ini juga memperhatikan tubuhnya dan juga yang kedua adalah gak cuman remaja putrinya tapi juga orang tuanya orang tuanya bisa melalui PKK sebetulnya dilakukan edukasi mengenai bahwa kalau punya remaja putri harus dipastikan tidak animinya kemudian kemudian nanti misalnya ada gejala-gejala animinya itu seperti apa dan segera ini apa ini juga apa ke bus ke semas misalnya kemudian pentingnya minum zat besi sebenarnya pada saat menstruasi itu untuk remaja putri ya jadi kalau misalnya dia mens pas mens itu dia mungkin mengkonsul terutama kalau mens yang banyak ya mens yang banyak dia harus minum zat besi itu selama menstruasi nah itu harapannya bisa mengurang apa mencegah kejadian anginnya mungkin itu dokter alin jadi itu sarannya untuk selama menstruasi aja dok atau sepanjang bulan dok minum zat besi pada tadi ya sebenarnya kalau dia HP-nya normal awalnya HP-nya normal itu sebenarnya kan mungkin dari makanan cukup ya dokter alin untuk asupan zat besi tapi misalkan dia kalau memang mens banyak misalnya kalau dia kalau mens banyak itu kalau saya menganjurkan tetap minum karena kan juga bisa anemia itu berawal dari itu setiap kali mens ya dibiarin aja tiba-tiba ternyata HP-nya cuma 10 misalnya itu bisa kalau riwayat menstruasinya sering banyak itu setiap kali menstruasi oke dokter Sinta ini dokter Sinta kan mengambil konsentrasi di bidang sosial obsesi sosial ya dok itu buat saya itu sesuatu yang baru mungkin dokter bisa dikenalkan subspesialisasi dokter ini bekerjanya di bidang apa aja dok kecakupannya dok oh ya makasih dokter ini untuk promosi siapa tahu dari Wono semua ada yang ingin mengambil konsultan dokter tejo nanti saya suruh ya dok jadi konsultan obstetri ginekologi sosial itu sebenarnya kalau ilmunya tidak ada tambahan dokter Alin jadi tidak kayak subspesialis obskin lainnya nah kita pengetahuannya sama seperti spesialis obstetri ginekologi umum hanya kita kemudian mempelajari tentang ini program-program bagaimana menurunkan angka kematian ibu jadi lebih kesehatan perempuan secara umum kemudian di masyarakat nah kita harus memperhatikan tidak cuma individu tapi juga masyarakat itu mungkin apa fokusnya obstetri ginekologi sosial karena kita masih ada problem tadi ya apa kanker leher rahim di Indonesia juga masih yang tertinggi kan nah itu karena program screening kanker leher rahimnya sampai saat ini belum optimal nah itu kan jadi ini juga perhatian kita oke kemudian ya buat sahabat sehat seconegoro yang di Yogyakarta ini kontrol dengan Dota Cinta tadi sudah disampaikan Dota Cinta praktek di RSUD RSUD maaf di TX RSUP tipe A Dr. Sarjito Yogyakarta juga di rumah sakit Happyland juga ada di rumah klinik amanah di deket Tugu Yogyakarta jadi di pusat banget kalau main ke Tugunya mampir ke ini mampir rumah Dota Cinta ya oke deh terus saya tadi mau tanya apa lagi ya jadi lupa ya jadi lupa yaudah Dota Cinta makasih banget ini udah bersedia menjadi narasun saya mungkin next time Dota Cinta bersedia lagi kita undang lagi dok kalau bisa Dota Cinta live datang ke studio kita oh mau banget sambil Dota Cinta visitasi residen sini nanti kita bikin acara ya dok nanti kita dikasih ya dok oke buat teman-teman semua makasih banget yang udah ikut mendengarkan edukasi kesehatan dari kita tentang anemia pada remaja putri saya makasih banget Dota Cinta udah meluangkan banyak waktu next time mungkin kita bisa ketemu lagi secara live mungkin Dota bisa datang ke Wonosobo maaf mengganggu waktunya tadi juga ada adik residen yang sedang konsul dokter dan semoga Dota sehat selalu ya amin Dota Aring juga amin nanti kita reuni ya Dota Cinta oke kita tutup dengan wabilahit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh